Imam Pudail bin Ayyad Rahimahullah berkata Ya Imam Pudail Khamsatun min alamatis syaka Lima perkara ini Tandanya orang yang celaka Bila kalimahnya itu ada Dalam diri orang itu Maka berarti orang ini sudah 100% Tandanya Celaka Dalam rahim mamah Dalam rahim ibu itu ditulis Kalau kita Nah ditulis kita oleh malaikat Apakah kita ini celaka atau Beruntung Bila celaka artinya bakal jadi penghuni neraka Bila beruntung bakal penghuni Surga Itu ditulis dalam rahim ibu Sebelum kita lahir Kita ditulis Nah tanda-tandanya Orang yang celaka itu kayak apa Hadis yang ke-27 Istiqamah dalam Berbuat taat An Abi Amrin Wakila Abi Amrata Sufiana Bni Abdillah Radiyallahu Anhu Kul tu ya Rasulullah Kulli fil Islam Qawlan la as'adu anha ahadan ghairak Qalakul amantu billah Thumma staqim Rawahu muslim Artinya Daripada Sufian Bin Abdullah Radiyallahu Anhu Kuniah dari Sufian itu Ada yang mengatakan Abi Amrin Ada yang mengatakan Abi Amrah Sufian bin Abdullah Radiyallahu Anhu Berkata Aku pernah berkata Atau bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Katakanlah bagiku Wahai Rasul Artinya nasihat Akandaku Dalam Islam ini Satu perkataan Yang kukum Sehingga aku Tidak perlu lagi Untuk bertanya Kepada Si siapa Selepas itu Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Katakanlah Wahai Sufian Aku beriman Dengan Allah Kemudian Tetaplah atas keadaan itu Istiqamah Jadi hadis ini Ada dua nasihat Yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Sufian Yang pertama Dumhala imanika billah Yang pertama Nasihat Nabi Kakallah engkau Atas berimannya engkau Dengan Allah Kakallah engkau Atas beriman Dengan Allah Artinya Jaga iman Tambah iman Dan kuatkan iman Sampai engkau Meninggal dunia Itu yang pertama Kemudian Nabi kita berpesan lagi Yang kedua Istiqamah engkau Istiqamah itu Bermacam-macam Para ulama hadith Yang Mencerahkan Menjelaskan Apa yang dimaksud Dengan istiqamah Ada sebagian Yang mengatakan Bi'antaf'alal ma'murat Watajjatanibal munkarat Atau manhiyat Fi kulli ahwalik Bahwa engkau Perbuat segala Yang disuruh Allah Dan jauhi Segala yang dilarang Boleh Allah Fi kulli ahwalik Pada tiap-tiap Keadaan engkau Nah itu yang disebut Dengan istiqamah Arti istiqamah itu Ringkasnya Taqwa Kepada Allah Dalam tiap-tiap Keadaan Taat kepada Allah Dalam tiap-tiap Keadaan Dan dimanapun Berada Iman kepada Allah Nah iman itu Al iman Yarnabi Uryanul Iman itu Berkelanjang Iman itu Adalah Telanjang Walibasuhu At-taqwa Nah pakaiannya Iman itu adalah Taqwa Iman itu adalah Mudal Sedangkan taqwa Itu adalah Pakaiannya Keuntungannya Orang yang beriman Kepada Allah Tetapi dia Kepada Bertakwa Kepada Allah Maka itu Laksana Sesuatu Yang bertelanjang Yang tidak ada Bisa menjaga Terhadapnya Iman Yang tidak Diberi pakaian Dengan taqwa Maka iman itu Akan Melemah Iman itu akan Lemah Tiap hari Makin lemah Tiap hari Makin lemah Tiap hari Makin lemah Akhirnya mati Iman Sebelum Orangnya mati Supaya iman ini Selalu hidup Supaya iman ini Selalu berkembang Supaya iman ini Selalu Berkualitas Maka mesti Diberi ini Dengan taqwa Kepada Allah Kita menuntut ilmu Itu memperkuat iman Kita sembah yang lima waktu Memperkuat iman Kita melakukan zikir Memperkuat iman Nah sebaliknya Bila kita berbuat maasiat Itu melemahkan iman Berbuat maasiat lagi Iman tambah lemah lagi Maasiat lagi Iman tambah lemah lagi Kebanyakan maasiat Akhirnya imannya hilang Sebelum orangnya hilang Dari dunia ini Nah makanya disebutkan bahwa Dosa-dosa itu Membawa kepada Mati tidak beriman Orang kebanyakan Beisi dosa Kebanyakan beisi dosa Akhirnya imannya habis Jadi matinya Kada lagi membawa iman Jadi perintah Nabi Kepada sufian ini Pertama Engkau beriman kepada Allah Yang kedua Istiqamah Artinya apa Taqwa kepada Allah Dalam tiap-tiap keadaan Dan dimanapun berada Istiqamah Artinya menjunjung perintah Allah Menjauhi larangan Allah Dalam keadaan apapun Dalam keadaan susah Dalam keadaan senang Dalam keadaan miskin Dalam keadaan kaya Taqwanya kepada Allah Itu kada berubah Nah itu Bagian dari istiqamah Orang yang waktu miskin Taqwa kepada Allah Begitu dia kaya Dia hilang taqwa Kepada Allah Seperti sahabat Nabi Sa'alabah Dia taqwa kepada Allah Waktu miskin Kada pernah ketinggalan Majlis Rasulullah Kada pernah ketinggalan Sembah yang bajamah Lawan Rasulullah Waktu dia miskin Sudah dia kaya Dapat harta Nambah limpa ruah Maka akhirnya Sa'alabah ini hilang Ketakwanya Nah itu Ngarannya Taqwanya itu Kada istiqamah Ada orang yang lagi sugi Lagi nyaman Taqwa kepada Allah Lagi suginya penyembahyang Lagi suginya sosial Lagi suginya taqwa kepada Allah Nah begitu bangkrut Begitu miskin Akhirnya sembahyang Kada lagi Umpat pemainan Umpat berjudi Umpat memlakukan hal-hal Yang jalan kada baik Untuk mencari kaya pulang Nah itu warahnya Kada istiqamah Padahal istiqamah itu adalah Taqwa kepada Allah Dalam keadaan susah Dalam keadaan senang Dalam keadaan sihat Dalam keadaan sakit Dalam keadaan miskin Dalam keadaan kaya Taqwanya kepada Allah Kada berubah Nah itu istiqamah Yang kedua istiqamah itu Taqwa kepada Allah Dimanapun berada Baik dalam rumah Baik di luar rumah Baik di luar kampung Baik di luar negeri Dimanapun yang berada Taqwanya kepada Allah Itu kada berubah Banyak orang Yang di dalam rumah Bagus Begitu ke luar rumah Sudah kada bagus lagi Banyak orang Yang di kampung Bagus Sudah ke luar kampung Kada bagus lagi Banyak orang Di luar kampung Bagus Sudah ke luar negeri Kada bagus lagi Nah ini kada istiqamah Padahal istiqamah itu Mestinya dimanapun Dia berada Taqwanya lawan Tuhan Itu tetap ada Baik dalam keadaan Seorangan Kada ada orang Melihat selain Allah Ini tetap takut Kepada Allah Ditambah orang Banyak pun Taqwanya kepada Allah Nah itu Yang di Perintahkan Nabi tadi Sumas takim Kemudian engkau Istiqamah Hadis yang ke-2 Perintahkan Kala bihan Sifat malu Anabi Mas'ud Al-Badri Sahabat Sahabat nabi Nabi Nang puluhan Ribu Itu Nang mana Empat Perang Badar Itu mereka Orang-orang Yang istimewa Orang-orang Yang dijamin Dapat Ampunan Allah Orang-orang Yang dijamin Masuk Surga Orang-orang Nang perang Badar Termasuk Abu Mas'ud Ini Al-Badri Sebanyak 313 Orang Sahabat Nang umpat Perang Badar Itu Itu Semua Sahabat Nang tinggi Kedidukan Di sisi Allah Ngaram Siddin Okbah Ibnu Amrin Radiyallahu Anhu Berkata Telah Bersabar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apabila Engkau Sudah Tidak Malu Bila Engkau Sudah Tidak Malu Maka Buatlah Yang Engkau Suka Bila Engkau Sudah Tidak Malu Maka Buatlah Yang Engkau Suka Ada Beberapa Macam Yang Menusarahkan Hadis Ini Sebagian Ada Yang Menusarahkan Bahwa Hadis Ini Adalah Sebenarnya Tahdit Ancaman Bila Ikam Sudah Ada Supan Lagi Gawi Jenapan Ikam Andak Nah Maksudnya Kalau orang itu Punya Sifat Malu Maka Tentu Dia Berbuat Sesuai Aturan Bila Orang Ada Sifat Malu Maksud Malu Malu wapi'lil malih dan memperbuat yang baik nah itu malu ini supan memperbuat kata baik nah ini malu supan memperbuat baik nah itu lain malu seorang azan supan bang penyupan itu lain malu yang bagus, bila disuruh memperbuat baik itu supan itu lain malu yang bagus, malu yang bagus itu adalah malu yang mencegah kita berbuat kata baik misalnya orang kemasgitan orang kemusalaan di kampung nih, orang kelanggaran sambah yang baik, ini kanda kanda supan-supan nah itu kata bagus sebenarnya tidak hanya supan, orang kelanggaran lah orang mengajian seorang kanda supan seorang nah ini lainnya malu yang disuruh supan memperbuat kanda baik supan meninggalkan perbuatan yang baik bila orang yang sudah hilang malu yang memperbuat apa aja mau lagi membuat apa seorang handap yang ada supan gak buka rumah bebinian lah kada baik tuh kada bakar udungnya kada supan ini buka rumah itu orang ganda kada beriman karena nabi al-hayah minal iman malu itu adalah bagian dari iman tapi ini yang rajinan masalah handap ujuk-ujuk di tahan kartak buka kambang kada baju sini itu kada beriman itu kada malu padahal dalam tubuhnya itu aurat aurat itu artinya aib ini kada supan nampeyakan aibnya rambut pembukaan masalah warhandap lagi itu warahnya apa orang kada beriman kada dia supan musiknya supan imam pudail bin ayat rahimahullah berkata imam pudail khamsatun min alamatis syaqa lima perkara ini tandanya orang yang celaka dalam rahim mamah dalam rahim ibu itu ditulis kalau kita ditulis kita oleh malaikat apakah kita ini celaka atau beruntung bila celaka artinya bakal jadi penghuni neraka bila beruntung bakal penghuni surga itu ditulis dalam rahim ibu ditulis sebelum kita lahir kita ditulis ini orang bakal celaka matinya ke neraka ini orang beruntung matinya ke surga nah tanda-tandanya orang yang celaka itu kayak apa tanda-tandanya orang yang dalam parut ibu dalam rahim ibu dicatat sudah sebagai orang celaka sebagai bakal penghuni neraka tandanya ada lima satu al-kasuatu pilqan lodi yang pertama keras hati karas hati kenapa arti karas hati ini itu arti orang karas hati itu kenapa kadha mampan dinasihati lawan nasihat quran hadith nasihat agama kadha mampan ikan kadha bagus tangkai itu berdilarang Tuhan kadha boleh manjul manjul kan aku ini kayak apa kak aku juga matikan neraka kebobohan juga manjul dinasihati al-kasuatu ada manusia yang kayak itu ada benar manusia yang kayak itu dinasihati manjul berarti orang ini calon sudah penghuni api neraka dinasihati quran gak ada mampan dinasihati hadith apalagi dinasihati lawan perkataan wali aginnya quran gak ada dipakainya al-kasuah filqal yang kedua tandanya jumudul hain jumudul hain itu artinya beku mata nah beku mata artinya orang ini kadha mau menangis mengingat banyak salah lawan Tuhan banyak salah lawan Tuhan baik perkataan penglihatan pendengaran tingkah laku banyak yang salah tapi kadha maunya menangisi baku matanya itu nah ini tandanya juga nah yang ketiga filatul hayya kadha pemaluk orangnya tadi kadha penyupan tadi berbuat jahat kadha supan itu tandanya juga tanda bakal bakal celaka itu kadha supan dan keempat arwag batu pid dunia kegemaran pada dunia yang kegemaran itu dunia akhiratnya kadha gemar ibadahnya kadha ketuju kegemaran itu urusan-urusan nang karamaian-karamaian dunia yang kelima tulul amal merasa panjang hidupnya merasa lama lagi hidupnya bila orang merasa lawas lagi hidup itu bakal kadha baik nah jadi lima macam itu sekalimanya ada pada diri orang itu komplit sudah artinya orangnya pengarasan berarti berarti dua macam ada tanda-tanda celaka terima terima